Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi Dumpamana Kicau Channel ekosisten membahas murai batu Dan informasi tentang dunia burung Oke teman-teman Di video kali ini saya akan menanggapi Pertanyaan dari Rimbajaya Tanya dong om Burung saya serak karena Seminggu ini gak dijemur Karena di tempat saya hujan terus Kira-kira bisa normal kembali Gak om Supaya tidak ada masalah lebih jauh Kira-kira rawatannya bagaimana Mudah-mudahan dijawab Oke terima kasih Atas pertanyaannya Rimbajaya Ya normal aja lah ya Asal burungmu tidak Menggambarkan burung yang sakit Ya Jadi kalau burung yang tadinya ada rawatan jemur Terus sekarang Karena hujan Dan mungkin cukup dingin Perubahan cuacanya ya Terus burung itu tidak dijemurkan Ya wajar Ya umum menurut saya Terus akhirnya burung itu serak Cuma nanti coba dicek lagi Ya Serak karena cuaca Ya mungkin dia kurang fit aja Dengan burung yang sakit itu beda Kalau burung sakit Kalau burung sakit ya Burung itu ngembang bulu Burung itu matanya sayu Dia gak nafsu makan Terus dia ada batuk ya Terus Sesekali dia ada usapkan paruh Ya itu kalau burung yang sakit Kalau dia karena kedinginan aja Biasanya gak Cuma ngembang bulu gitu ya Ya dia sih makannya tetap Ya Terus dia tetap berbunyi juga Nah Yang perlu Diperhatikan Untuk musim penghujan seperti ini Supaya burungnya gak sakit Itu gimana Nah itu Itu ya Itu yang penting Kalaupun burung itu tidak dijemur Usahakan Lantai ya Dasar lantai sangkar itu Itu Dicuci Dicuci tiap hari Bukan hanya dihilangkan ya Sedikit dibersihkan menurut saya Kalau pakai kepi itu ya Disoro kepi Itu kan masih ada sisa Nah sisa-sisa yang Menempel itu akan mengundang Daktaknya penyakit ya Biasanya bakteri tuh Nah musim hujan seperti ini Bakteri E.coli ya Itu sering menyerang burung Ya Bisa menyebabkan burung itu serak Terus Senot ya Ya nanti kalau berkepanjangan bisa Nyilat Dan mati Ya karena dia sakit gitu kan Maka untuk menghindari itu Ini Menurut saya sih Pelajaran dasar Tentang kebersihan Dan memang Kalau musim hujan seperti ini Kan mengundang jamur Kalau gak kamu bersihkan Walaupun dia tidak kena air ya Itu Tetap aja nanti ada jamur Sisa dari kotoran burung itu ya Apalagi kalau Makan fur Itu pasti Tiga hari gak dibersihkan Pasti akan keluar jamur Cucilah dengan air dan sabun Supaya apa Ya ini Menghindari Datangnya jamur dan juga Penyakit gitu ya Bakteri ekoli Seperti itu Supaya nanti burungnya gak sakit ya Kalau cuma serak-serak Karena dia kedinginan sih gak masalah Dan itu akan normal kembali Saat Kamu Mulai rawat normal lagi ya Kamu ada jemur Gitu ya Ya nyolong-nyolong aja lah Kalau memang kamu nganggur Ya Sesewaktu Ada panas gitu ya Ya di Nyolong-nyolong lah istilahnya Ya kamu jemur aja burungnya Walaupun hanya sebentar Jadi walaupun gak harus Dari pagi Ya mungkin Jam 10 pagi Jam 12 siang Ya kamu bisa jemur lah Sebentar aja Ya nyolong-nyolong lah Seperti itu Ya ini Konsekuensinya memang Ya Di saat musim hujan Kalau burung rawatan gitu ya Yang biasa dia ada penjemuran Terus dia gak dijemur Memang Biasanya dampaknya dia ada serak Tetapi yang terpenting Pokoknya serak ini bukan karena penyakit Dan untuk menghindari penyakit Ya itu tadi Ya Jagalah kebersihan Gitu Nah sekarang kalau mungkin Burungnya udah sakit nih Nah nanti bisa diberikan obat Obatnya apa Kalau produk dari saya sendiri Yaitu Magvol B Ya Ini adalah Antibiotik Yang cukup efektif Ya Untuk Menuntaskan lah Permasalahan burung sakit Yang diakibatkan karena Infeksi bakteri Ya atau serangan bakteri Yaitu E.coli E.nd Dan sebagainya Pokoknya Yang umum Menyerang burung lah ya Gitu Atau Teman-teman juga bisa beli Obat di pasaran lah ya Yang memang itu untuk Mengobati burung sakit Saya rasa cukup sekian Sukses selalu Maksimu Maksimu Maksimu